Intro Ribuan umat muslim menyambut sukacita hari kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023. Tampak di kota Cirebon sejak suatu pagi, ribuan warga bergembira melangkahkan kaki dari rumah perdatangan ke masjid sebelum sinar matahari memancarkan sinarnya dengan kumandang takbir yang terdengar di masjid. Wali kota Cirebon Nasruddin Aziz, Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi, peserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Baikapura Ciko, Dandim 0614, Daniel Arhanud, dan lainnya, serta Kepala OPD terlihat datang untuk melaksanakan sholat ini. Tidak hanya di area halaman masjid yang dipenuhi jamaah laki-laki, para jamaah perempuan juga nampak memenuhi di area alun-alun kejaksan untuk bersama-sama melaksanakan sholat id secara berjamaah dengan hikmat setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Sementara dalam sholat id ini dipimpin oleh Imam Ustadz Idham Khalid dan untuk khotib Kepala Kemenang Kota Cirebon, Seyfuddin Jazuli. Wali kota Cirebon bersyukur di momen lembaran tahun ini, masyarakat Kota Cirebon bisa berbahagia setelah tantangan pandemi COVID-19 tahun-tahun sebelumnya, serta pelaksanaan mudik tahun ini berjalan lancar. Wali kota juga berpamitan dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat yang tahun 2023 ini masa kepemimpinannya akan selesai. Sementara Ketua Harian At-Taqwa Center memperkirakan jumlah jamaah yang melaksanakan sholat id sekitar 15 ribu orang. Ketua Harian At-Taqwa Center memperkirakan jumlah jamaah yang melaksanakan sholat id. Sebenarnya Kota Cirebon ini merasa sangat berhubungan. Artinya bahwa segala kerja keras yang telah ditunjukkan oleh insum-insum pemerintahan, ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat. Dengan saya melihat begitu besar antusias yang ikut sholat id tahun 1443 ini di alur-alur kejaksanaan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Munisi, kepada TNI, semua elemen masyarakat, relawar, semua yang sudah bekerja keras mewujudkan mudik jaman dan amat. melihat, mengamati begitu antusias masyarakat warga Kota Cirebon yang mudik maupun yang ada di Kota Cirebon nampak full di halaman At-Taqwa, kemudian meluber ke Alun-Alun Denjaksan, Jalan Siliwangi, Jalan Herakartini. Ini menunjukkan betapa setelah pemerintah menetapkan untuk memberdikan atau kemudian mencabut tentang PPKM dan suasana sudah sangat kondusif, aman, maka ini adalah konsekuensi yang luar biasa. Alhamdulillah gegap gempita masyarakat Kota Cirebon untuk hadir, untuk ngudik dan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan alun-alun kejaksanaan ini begitu meriah Semarang. Di momentum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kota Cirebon berharap masyarakat bisa memperkuat persaudaraan, persatuan dan selatu kami, meskipun Kota Cirebon identik dengan kemanjemukan, geragaman dan perbedaan, dan tercipta lingkungan yang kondusif, rukun, kuyuk dan sejatera. Terima kasih telah menonton!